Rombongan pesepatu roda yang berlenggang bebas di jalanan protokol Jakarta dan videonya viral rupanya merupakan atlet cabur sepatu roda. Mereka berdalis dan berlatih untuk Asian Games 2022. Kepolisian pun memberi sanksi tengguran. Rombongan atlet sepatu roda yang meluncur bebas di jalanan ibu kota menuai sorotan publik sebab melintas di tengah jalan dan membahayakan pengendaraan. Diketahui rombongan tersebut adalah para atlet pelatnas Asian Games 2022 cabur sepatu roda. Usai diklarifikasi selama 2 jam di kantor Subdit Gakum, Polda Metro Jaya, polisi tidak memberikan sanksi pidana atau tilang terhadap ke-24 atlet yang melanggar undang-undang lalu lintas tersebut. Mereka hanya diberi sanksi tengguran sebagai bentuk edukasi. Pertama kali dilakukan, kami sempatnya memberi peringatan, memberi edukasi dan pendidikan. Dan sekaligus juga memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman pespatu roda ini tentu adalah hal yang salah dan melanggar undang. Kita sudah berikan sanksi. Kenapa? Karena memang sebetulnya sudah diberikan tempat juga oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan bersepatu roda ini. Pertama, kami ulang lagi Pak, mohon maaf. Ya, bagaimanapun sudah terjadi. Memang yang ini itu sekitar 24 orang Pak. Jadi, saya mohon maaf sudah terjadi. Tolonglah kami, walaupun bagaimanapun anak-anak kita ini Pak. Perlu bimbingan, perlu arahan. Kalau kita dimasukkan, dipilakan segala-galanya. Kasian Pak, mohon maaf. Anak-anak pelajar semua lho Pak. Para atlet motor roda ini yang mengaspal di Jalan Gatos Broto tengah berlatih maraton 49 km setelah libur puasa. Tempat bisa berlatih di Jirta Sunter. Ditutup sehingga terpaksa menggunakan jalan raya sebagai tempat latihan. Selain berlatih untuk ASEAN Games, rombongan juga tengah menyiapkan diri mengikuti kejurnas Piala Ibu Negara PIN pada Juni depan. Di Jakarta, Helmi Sejangbati, Ainews melaporkan.